Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya Ketika film dimulai, kita akan ditujukan kepada kehidupan dari seorang wanita Wanita bernama Hera yang sibuk kerja kantoran Tapi, Hera ini penyendiri Ia selalu diejek oleh teman kantornya Apakah sudah berhubungan dengan atasan bernama Zach? Mendengar pertanyaan itu tiap hari, Hera cuma diam aja Dimana tak lama dari makan siang, semua pekerja berkumpul karena adanya sesi pengumuman Hera pun tahu bahwa memang Zach sebagai atasan selalu memberi tanda-tanda suka Hal ini pun ditujukan dengan kedipan mata yang tertuju kepadanya Bahkan ketika malam, Zach sengaja memberi bunga sebagai modus untuk mendapatkan Hera Setelah malam penuh gempa, Hera pun harus bangun dengan bukti jelas yakni keberadaan sebuah kingdom Zach juga meninggalkan jaketnya dan kesempatan itu digunakan Hera untuk mengundang kembali atasannya itu Namun setelah itu, Hera pun mendapatkan kejanggalan Dimana tiba-tiba saja, bunganya banyak mengeluarkan serbuk Dan Hera merasa seperti ada yang memperhatikannya Ya, di malamnya pun Hera harus mendapatkan perasaan tak nyaman Seolah-olah ada orang lain yang ingin berdekatan dengan dirinya Gak bisa tidur, Hera segera merawat bunganya di tengah malam Nah, disinilah, tanpa disangka ia melihat suatu bayangan di luar sana Tapi pandangan itu terganggu setelah Zach balik menelpon di tengah malam Paginya, aktivitas dimulai dan Hera memilih baju untuk ditampilkan kepada Zach di kantor Dari pilihannya, ia pun memilih baju seksi berwarna merah Sesuai dengan warna bunga yang Zach beri Dimana hal itu membuat semua mata terpana melihat Hera Disini, Hera mendapat tipil kontrasepsi di meja kerjanya Dimana ternyata ini adalah hadiah dari Zach Yang secara diam-diam tidak memakai kingdom Hal ini jelas membuat Hera bingung Dan ketika sibuk menelan pil Secara mendadak Hera pun harus diganggu oleh makhluk pohon yang sempat dia lihat Anehnya, serbuk bunga juga semakin sering muncul di tangannya Dimana ketika malam, Hera kedatangan adik bernama Demi Dan juga keponakannya bernama Corey Sekejap, mereka pun ngobrol sembari makan Tanpa diduga, Corey yang sibuk menggambar malah menggambar Hera bersama pohon hidup Merasa kebetulan, Hera pun gak mau pusing Dimana ia sibuk memuji adiknya Yang akan bertemu dengan calon suami baru Ditinggal berdua Corey Hera langsung dibuat kaget dengan tak terlihatnya sang keponakan Dan setelah diperiksa ke alaman rumah Tapi ternyata itu hanyalah mimpi Namun, Corey ternyata benar-benar tak terlihat Dan belum sempat mencari Demi pun udah pulang dari kencannya Ternyata, Corey sembunyi di lemari Dan ia mengaku telah melihat manusia pohon Sekejap, Demi langsung marah Karena mengira hasil gambar Corey kembali dibahas oleh Hera Paginya, Hera otw ke kantor seperti biasa Tapi, ada satu hal yang bikin beda Yaitu, Zack dekat dengan rekan kerja bernama Vicky Ya, Zack udah ganti target lagi Dan ceweknya pun kompak merendahkan Hera Selesai itu Hera sengaja mengikuti Zack Untuk meminta keterangan mengenai tanggung jawab Zack Tapi tanpa disangka Hera telah masuk ke ruang meeting Ia pun menahan malu Dimana secara tiba-tiba Hera bersin cairan kental seperti larutan serbuk Dan gak sampai disitu Secara real, muntahnya pun berbeda Hera mencoba menelpon Demi Tapi ujungnya, ia gak berani Ngomong apa-apa Di kantor, Hera pun dibuat semakin tertekan oleh Zack beserta Vicky Malamnya, hanya bunga kecilnya lah yang bisa menemani Hera Dimana semakin lama, Hera makin perhatian dengan bunga itu Namun, Hera gak sadar bahwa di malam itulah Apa yang ia takutkan segera muncul Dimana sebuah pohon akan mengkawini Hera Saat pagi kembali tiba Hera nampak tertarik Untuk membunyikan lonceng pengumuman Hal ini membuat sisi kantor bertanya-tanya Apa yang terjadi Tapi ternyata, Hera hanya mencoba lonceng itu Ketika dipanggil HRD Hera pun terlihat pucat dan lesu Namun, hal itu tidak diakui oleh Hera Yang mana ia malah dibuat emosi oleh Vicky Di bunga kesayangannya Vicky seolah-olah memancing pertengkaran hebat Tapi tanpa disangka Bunga yang diberi Zack ternyata Terut dimiliki oleh Vicky Dengan begitu, bunga tersebut Tidak menunjukkan rasa spesial sama sekali Dan disinilah Bersin kedua kembali terjadi Usai kejadian itu Hera merasa kacau berat Ujungnya, ia pun nekat melakukan satu aksi Sembari disupport oleh pohon yang mengkawininya Ya, aksi untuk merusak bunganya Vicky Tanpa diketahui siapa-siapa Bunga itu sengaja diberi garam Agar segera layu di pagi hari Alhasil, Vicky langsung tahu bahwa itu adalah ulah Hera Dimana Hera udah kepepet parah Dan tepat di depan orang-orang Lalu, Hera ditemani oleh bos tertinggi Tapi ternyata Si bos ada maunya juga Dari situ, Hera semakin terpuruk Dan tak percaya dengan laki-laki Merasa bunganya membawa masalah Atas pemberian Zack Hera pun mencoba menghukumnya Hera malah semakin cinta dengan tanamannya itu Ia merasa tanamannya lebih berharga Daripada manusia manapun Perasaan ini muncul setelah ia disetubui oleh pohon Ujungnya, Hera berniat kawin lagi Untuk yang kedua kali Ya, kali ini momen kawin lebih disiapkan di dalam bathtub Bahkan, momen ini terjadi selama satu minggu tanpa henti Hingga tibalah Demi ke rumahnya Hera Ia penasaran kenapa Hera Nggak memberi kabar sama sekali Hera? Hera? Dan setelah ditelisik lebih lanjut Terlihat Hera yang begitu bahagia setelah dikawini Apa yang kamu lakukan? Hera nggak mau berbicara sama sekali Meski terlihat rumahnya telah menghijau juga selama satu minggu Satu-satunya hal yang membuat ia berbicara adalah Corey yang menjatuhkan bunganya Jelas Demi bingung apa yang terjadi Terlebih di posisi ini, Hera lebih rela menampar Corey Dan setelah perilaku itu Demi selaku satu-satunya keluarga yang tersisa merasa kecewa kepada Hera Ujungnya, Hera dibiarkan menyendiri pada malam tersebut Setelah seminggu absen, satu kantor dikejutkan dengan Hera yang kembali untuk mencari Zack Tapi ya, hasilnya Hera diusir dari kantor itu Tak lama menunggu, orang kantor ternyata telah menelpon Demi untuk menjemput Di sini, Hera menceritakan apa yang terjadi kepadanya Ia pun jujur saja telah dikawini oleh Zack secara paksa alias diperkaos Setelah bunga pemberian Zack dikubur seperti menenggelamkan masa lalu Hera telah membuka lembaran baru Ia hidup layaknya suami istri dengan sebuah pohon Tak lama, terdengar suara teriakan Zack dari luar Segera Hera menyiapkan pecahan pot sebelum menemui Zack setelah sekian lama Payahnya, Zack masih gak tahu malu Ia memaksa lagi untuk gitu-gitu yang hasilnya Singkat waktu, tak ada lagi nama Zack bagi kehidupan Hera Ia pun sudah move on dan bahkan Demi bersama Corey Sudah menerima sebuah kenyataan Kenyataan bahwa Hera telah menjalin kasih dengan pohon Daripada manusia yang selalu mengecewakan Usai berulang kali kawin Hera turut mengakui bahwa pohon jauh lebih kuat Daripada laki-laki normal Oke deh guys, mungkin segini dulu alur dari film yang aneh ini Dan jujur aja, pas nonton langsung gua benar-benar dibuat tercengang So, sampai bertemu lagi di video baru berikutnya ya Dan kalian tunggu aja gua nanti cabut dulu Thank you guys